Halo guys, kembali lagi dari Total Technic Drawing, kita akan belajar solidwork untuk latihan bagian pemula 3 dimensi teknik mesin. Di sini kita ada gambar contohnya seperti ini, untuk gambar-gambar contoh seperti ini nanti saya kasih di Facebook guys, tinggal kalian download aja gambarnya buat latihan. Oke, kita langsung aja di sini kita pilih plane, tinggal kita pilih tampilannya, di sini kita lihat dulu gambarnya, di sini kita akan gambar dulu tampak atas dulu yang ini dulu ya guys, yang lebih mudah dulu. Kita langsung aja di sini kita top plane yang ini, tinggal ke normal top seperti ini, baru tinggal kita ke segi 4, yang nomor 2 ini, yang titiknya mbak di tengah seperti ini. Baru kita akan ukur di sini, nah di sini ukurannya itu, di sini ada 70 dan lebarnya itu sekitar R60, kalau R di solidwork itu sekitar 60 ditambah 60 jadi 120 ya guys. 120 Terus yang di sini kasih 70, nah seperti ini ya guys, terus tinggal kalau sudah seperti ini, tinggal kita bikin lingkarannya di tengah ini, nah seperti ini. Kalau sudah seperti ini tinggal kita akan trim yang bagian tidak diperlukan seperti ini, kita trim, nah kita trim yang ini. Terus kita lanjut ke tahap berikutnya, di sini ada R23 yang bikin yang, apa lingkaran ini seharusnya diameter ya guys, kalau lingkaran itu bukan radius, kalau radius dia di luar seperti ini, baru radius, rokok jatuh guys. Oke, tinggal kita bikin R23 nya, nah kita gunakan R23, nah 23, 23 tambah 23 lagi sama dengan 46 ya guys, buat diameter yang ininya, yang kecilnya 46, tinggal kita gunakan diameter, apa lingkaran sorry, terus ukuran 46. Oke, terus kita lanjut ke tahap berikutnya, disini kita akan bikin dulu aja ya, bikin 3 dimensi dulu, tinggal kita finish dulu, tinggal ke Peterbush, seperti ini. Terus tinggal ketebalannya berapa, atau ketinggiannya, disini sekitar 25 yang paling kecil, tinggal kita tulis di bagian sini 25, tinggal kita oke. Oke, tinggal kita lanjut ke tahap berikutnya, tinggal kita bikin yang bagian seperti ininya nih, kita klik bagian disininya ke normal top yang ini, tinggal disini keubah sketchup, tinggal disini kita sekitar 4, yang nomor 1 yang mulai di sudut, seperti ini. Nah, tinggal kita lihat disini lebarnya berapa, lebarnya sekitar 40, tinggal kita gunakan diameter atau ukuran 40, enter. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal panjangnya sekitar 8, 4, 8, 4 dibagi 2, kita bagi 2 aja dulu, 8, 4 dibagi 2 sama dengan, eh, 8, sorry, 8, 2 dibagi 2 sama dengan, pas 1. Kita bagi 2, disini klik, terus pas tengah-tengah sini klik, seperti ini. Berapa tadi itu? Part 1 ya guys. Part 1, oke. Nah, disini juga sama, part 1 juga. Part 1, oke. Nah, kalau udah seperti ini, kita akan ubah menjadi 3 dimensi lagi. Ke bus lagi, nah disini kita, gak apa-apa disini, tinggal kita lihat aja nih, ketebalannya berapa, nah, disini kan ada 25, 25-nya kan udah diambil, tapi tinggal gini aja hitungnya. Ada 40 kan, 40, 40, dikurangi 25, dikurangi 25 sama dengan 15, tinggal sisanya disini itu, sekitar ketebalannya itu, disini 15, tinggal ditulis disini 15, enter. Coba kita klik kanan, kita gunakan view disini, seperti ini ya hasilnya. Terus, tinggal kita lanjut ke tahap berikutnya lagi. Disini kita akan bikin lingkaran yang, apa, radius yang paling seperti ini ya. Radiusnya berapa ya, disini kita lihat. Radiusnya sekitar R34. R34 bisa dilihat ya, R34. Kalau radius kan ditambah lagi ya, R34. Jadi R34, jadi R34, tambah R34 lagi, sama dengan R68 ya guys, untuk diameternya. Kita klik yang ininya, terus ke nomor top. Gunakan kita lingkaran, disini tengah-tengah. Klik di sini cari-cari, cepetan. Kalau udah pas seperti ini, tinggal terlihat itu berapa, diameter? Eh, diameter R68. Kita gunakan ukuran, diameter R68, enter. Nah, seperti ini ya, diameter R68. Terus, tinggal kita tahap ke sebagian lanjutnya. Atau kita ubah dulu disini. Kalau udah seperti ini, disini kayaknya salah deh ya. Bukan yang ini kita gunain. Tapi kita gunainnya yang bagian, yang klik di atas dulu dia ya guys ya. Soalnya dia kena juga, tapi gak apa-apa bisa dikenain. Kita langsung oke dulu aja disini oke. Terus, kalau udah oke, tinggal kita gunakan disini namanya code. Nah, disini kan, kita klik kanan coba. Kita atur drag, drag bisa di drag. Atau kita disini klik. Kalau lebih susah, nah seperti ini. Ini kan posisinya kan ke bawah ya guys ya. Tapi biar ke atas juga gimana caranya. Tinggal di bawah ini, kita klik ke atas. Nah, dia ngikut juga ke atas. Disini ada apa sih, view-view-nya mana ya. Biar apa enak gitu, kayak robit gitu ya guys ya. Susah amat disini. Robit, robit-nya. Coba kita kedalaman yang berapa sih, ini sekitar 15 ya. Untuk kedalaman dari sini, 15. Tinggal tulis aja disini udah 15. Disini 15, tinggal kita oke aja. Nah, yang penting kepotong aja yang ini ya guys. Seperti itu, klik kanan baru ada ya view-nya. Tadi yang gak ada. Berenak dilihatnya gitu ya guys. Nah, tinggal kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, disini kita bikin diameter yang 10 ini. Nah, kita klik disini. Atau disini aja, gak apa-apa. Disini. Tinggal kita ke nomatom. Terus tinggal kita akan bikin lingkarannya. Posisinya dimana dia? Lingkarannya itu di R50. R50 disini ya. Kalau R50, tadi situ ditambah lagi. Jadi, sekitar 100 ya. Jadi kita bikin disini 100. Seperti ini. Ini buat garis bantu aja. Buat di tahapan. Mana nih? 100. Oke. Terus tinggal kita bikin lingkaran diameter 10. Disini ada jumlah 4 ya. Sampai sini, sampai atasnya. Nah, tinggal kita bikin dia lingkaran. Klik ditaruh disini. Nah, posisinya kan disini juga atau disini ini. Lebih baik disini aja. Langsung kita ukur aja gak apa-apa. Kita ukur. Seperti ini. Diameter 10. Enter. Mana? Kita blok lagi. Diameter 10. Enter. Nah, oke. Tinggal kita lanjut. Disini kan udah. Diameter 10. Posisinya kan kalau dibanyakin dia kalau di otomatisin titik apa, ibaratnya Y, Y, Z-nya dia disini ya guysnya bukan disini. Jadi kita manual aja. Kita bikin ini lagi. Mingkaran. Disini kita tulis 5. Soalnya kan radius ya. Jadi 10. Gak bisa ya. Harus di ukuran. Tapi gak apa-apa. Kita nanti kasih ukur. Klik aja disini bikin manual seperti ini. Baru kita ukur. Disini kita 10. Enter. Disini kita kasih 10. Enter. Disini kita kasih 10. Enter. Nah, kalau udah seperti ini. Ini kita buang aja. Atau kita oke dulu. Kita buang dulu ini. Kita oke dulu. Ininya buang dulu. Atau delete dulu. Yes. Nah, buat patokan doang. Oke, tinggal kita lanjut ke tahap ekstra jodnya seperti ini. Nah, posisinya kan ini kan ke bawah ya. Biar ke atas juga. Tapi kan disini kita centangin. Centangin seperti ini. Disini kita sama kita baletin ke bawah sampai ke atas juga. Tinggal kita oke. Nah, disini seperti ini. Coba kita gunakan. Seperti ini. Dia berubang gak? Kalau gak berubang dia. Ini berubang gak kira-kira. Kalau berubang dia. Tinggal kita ulangi lagi. Cet-cet. Terus kita ke bagian. Terus itu apa. Plan ke extra. Apa. Extra shoot. Tinggal disininya klik. Disini kita tambahin jadi 30. Biar dia berubang. 30. Tambah disini. Oke. Nah, seperti ini ya. Tinggal kita disini. Seton view. Atau sebutnya robit ya guys. Nah, seperti ini. Coba kita rapin dikit. Nah. Terus tinggal kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, kalau udah selesai tinggal kita kasih warna aja. Kita kasih warna. Disini kita kasih warna. Jangan terlalu penjangan. Terus disini kita ke salon. Atau disini kan materialnya guys ya. Apa. Bukan material. Kalau yang bagian lainnya dia. Background ininya. Kalau apply disini kita materialnya. Kita gunakan metal. Atau kita gunakan background dulu. Kita ubah dulu backgroundnya. Background paling bawah disini. Atau yang ini. Nah. Ini backgroundnya banyak ya guys. Kita background ini kita klik. Double dua kali. Terus tinggal kita materialnya. Materialnya kita klik disini. Atau klik disini. Atau yang ini. Atau yang ini. Seserah ya. Sesuai yang diinginkan. Atau yang ini. Atau yang ini. Transparan nih dia ya. Kalau yang ini. Kita yang metal aja nih. Nah, yang ini aja. Sedikit lebih bagus. Oke, itu dia guys. Cara latihan buat SolidWorks. Semoga membuat videonya. Untuk tiga dimensi. Mohon maaf kalau ada kesan dari video ini. Saya juga mesti belajar. Kalau ada kesulitan. Silahkan komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa kembali guys.